Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Bagaimana hari ini? Saya harap Anda sehat, senang, dan di kondisi yang baik Sebelum kita mulai pelajaran, kita ingin bahas malah Bismillahirrohmanirrohim Hari ini, kita belajar unit 2, p. 17-26 In this unit, you will Know the names of traditional kartu from Indonesia 2, learn expression of giving opinion 3, ask for clarity and the responses 3, use expression of giving opinion 4, ask for clarity and the responses in written and spoken language 4, understand and identify comparative adjectives 5, use comparative adjectives in written and spoken language Oke Now, open your book page 18, part A Look at the following pictures and answer the question in oral Sebelumnya, Miss ingin memberitahukan ketika nanti ada soal dan jawaban Kalian bisa tulis jawabannya langsung di buku kalian masih nasing Paham ya, nak? Oke, kalau paham, kita lanjut Number one What pictures are they? Gambar apakah di atas itu? Menurut kalian ini gambar apa? Gambar budaya atau kebudayaan yang ada di Indonesia Maka jawabannya adalah Some of cultures in Indonesia Beberapa budaya yang ada di Indonesia Oke, number two What do you know about this picture? Apa yang kamu ketahui tentang gambar-gambar di atas? Apa yang kamu ketahui tentang gambar-gambar di atas ini? Banyaknya kebudayaan Indonesia seperti Rumah adat Baju adat atau baju tradisional Terus musik-musik tradisional Lalu jawabannya dalam bahasa Inggris seperti Many Indonesian cultures such as Traditional houses Traditional dance Traditional clothes Local cultures And traditional musical instrument Instrument Oh, sorry Oke Now, number three What do you think about this picture? Apa pendapatmu tentang gambar ini? Apa nak? Menurut kamu pendapat kamu tentang gambar ini seperti apa? Indah ya Kebudayaan Indonesia itu sangat banyak dan indah Maka jawabannya adalah Maka jawabannya adalah Indonesian cultures It's very diverse and beautiful Oke, lanjut Number four Where can we find them? Di mana kita bisa menemukan hal-hal seperti ini? Kira-kira bisa enggak kalian di depan gang terus melihat gitu Tentang kebudayaan ini? Tidak bisa ya Harus in each area Atau di daerahnya Atau di daerahnya masing-masing Seperti kalau misalnya tarian saman Kalian hanya bisa melihatnya di saat-saat tertentu saja Tidak bisa dengan mudah kalian melihatnya Lalu number five Now Nowadays Can we find or see them easily? Saat ini Dapatkah kita menemukan atau melihatnya dengan mudah? Nah, ini seperti yang tadi Miss bilang Bisa enggak kita menemukan hal-hal tradisional seperti ini dengan mudah? Atau gampang? Tidak ya Saat ini sulit apalagi sedang pandemi seperti ini Jadi Jawabannya adalah No We cannot find or see them easily Because we must have to go to each area to see it Kita harus ke daerahnya Atau ke daerah tertentu untuk melihat hal-hal tradisional seperti ini Kalian bisa tulis jawabannya pada buku kalian masing-masing ya nak? Oke, kita lanjut slide berikutnya Now Open page 19 Nah, di halaman 19 ini ada teks yang berjudul traditional dance Nah Pada halaman 19 ini adalah teks yang bisa kalian cari jawabannya Dan untuk menjawab soal yang ada di halaman 20 Tapi karena kita sedang membahas bersama-sama Jadi kalian bisa langsung menulis jawabannya di buku kalian masing-masing Tapi ingat Kalian bisa sambil membacanya di rumah kalian masing-masing Sekalian kalian belajar membaca Oke Okay, number one How many islands are there in Indonesia? Berapa banyak pulau yang ada di Indonesia? Jawabannya More than 17,000 islands in Indonesia Lebih dari 17,000 pulau di Indonesia Number two How many languages are there in Indonesia? Berapa banyak ya bahasa yang ada di Indonesia? Banyak sekali Seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Betawi, bahasa Bugis, bahasa Bali Banyak ya, lebih dari 10 sepertinya Jadi jawabannya adalah There are so many languages in Indonesia Number three What dance are from Bali? Tarian apa yang berhasil dari Bali? Yaitu Kecap dance and legong dance Number four What makes the Balinese dance very popular? Because Bali is number one tourist destination in Indonesia Apa sih yang membuat tarian Bali itu sangat populer? Populer? Atau populer? Tarian Bali populer karena Bali menjadi tujuan utama atau tujuan pertama para turis datang ke Indonesia Dalam bahasa Inggris Dalam bahasa Inggris Because Bali is number one tourist destination in Indonesia Number five Where does Rayok come from? Berasal dari mana Rayok? Dari Jawa Timur Apa tuh bahasa Inggrisnya? East Java Yeah Number six What is Singabarong? Apa itu Singabarong? Singabarong Singabarong is a big max that dancer wears Jadi itu adalah topeng yang sangat besar yang dipakai para penari Number seven What must bedaya dancer do before performing the dance? Apa yang harus dilakukan para penari bedaya sebelum tampil? The dancer has to fast before performing Para penari harus berpuasa dahulu sebelum tampil jawabannya Number eight Where does Saman dance come from? Tarian Saman berasal dari mana? Dari Aceh Sumatera Utara Berarti North Sumatera Number nine How do the Saman Dancer control their movement? A singer usually recites traditional poem Jawabannya Number ten Mention other traditional dance that you know Sebutkan tarian tradisional lainnya yang kamu tahu Seperti jaipong, piring, tortor, kecak Itu salah satu tarian tradisional yang ada di Indonesia Oke sudah ditulis Kalau sudah kita lanjut ke slide berikutnya Expressions of asking for and giving opinions Hari ini kita akan belajar Ungkapan meminta dan memberikan pendapat Dan video ini dilengkapi dengan contoh percakapannya di akhir materi Oke Keep watching till the end Nah sebelum itu kita pelajari dulu Arti dari expressions of asking for and giving opinions Expressions artinya ungkapan Asking for artinya meminta Giving artinya memberikan Opinions artinya pendapat Nah di video kali ini kita akan mempelajari Ungkapan-ungkapan meminta pendapat dan juga memberikan pendapat di dalam bahasa Inggris Yang pertama akan kita pelajari yaitu asking for opinions dalam situasi informal Itu meminta pendapat dalam situasi yang tidak resmi Ya baik itu kalian sedang ngobrol dengan teman-teman atau sejawat kalian atau adik kelas Ya jadi kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat yang akan kita pelajari hari ini Yang pertama What do you think about? What do you think about? Nah titik-titiknya itu dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya dalam bahasa Inggris Artinya apa atau bagaimana pendapatmu tentang For example contohnya What do you think about my new look? Apa pendapatmu tentang penampilan baruku? Contoh lainnya What do you think about the new English teacher? Bagaimana pendapatmu tentang guru bahasa Inggris baru itu? Nah kalimat yang kedua What's your opinion on? What's your opinion on? Artinya apa pendapatmu tentang Contohnya For example What's your opinion on this matter? Apa pendapatmu tentang atau terkait masalah ini? What's your opinion on our English task? What's your opinion on our English task? Bagaimana pendapatmu tentang tugas bahasa Inggris kita? Yang ketiga How do you feel about? How do you feel about? Bagaimana perasaanmu tentang For example contohnya How do you feel about studying at home while pandemic? How do you feel about studying at home while pandemic? Bagaimana perasaanmu belajar di rumah saat pandemi? Contoh lainnya How do you feel about your new school? How do you feel about your new school? Bagaimana perasaanmu tentang sekolah barumu? Yang keempat Any comment about? Any comment about? Ada komentar atau pendapat tentang? For example contohnya Any comment about my new haircut? Ada komentar tentang potongan rambut baruku? Any comment about me? Adakah komentar tentangku? Yang kelima What about? What about? Bagaimana dengan? For example contohnya What's about going to the beach on the weekend? What's about going to the beach on the weekend? Bagaimana dengan pergi ke pantai di akhir pekan? What's about doing homework together after school? What's about doing homework together after school? Bagaimana dengan ngerjain per barang setelah pulang sekolah? Nah selanjutnya Asking for opinions dalam situasi formal Meminta pendapat dalam situasi resmi Baik itu kalau kalian sedang ngobrol dengan orang tua Atau orang yang lebih dihormati Atau orang yang baru kalian kenal Atau tidak kalian kenal sama sekali Yang pertama kalimatnya Would you give me your opinion on? Would you give me your opinion on? Dan ada kalimat lain juga yang hampir sama Yaitu Could you give me your opinion on? Kalian bisa pilih Mau pakai could atau would Artinya tetap sama Bisakah Anda memberikan pendapat tentang Nah could biasanya digunakan dalam British English Sedangkan would oleh American English Oke For example contohnya Would you give me your opinion about my last project? Would you give me your opinion about my last project? Bisakah Anda memberikan pendapat tentang tugas akhir saya? Would you give me your opinion about the English competition? Bisakah Anda memberikan pendapat tentang kompetisi bahasa Inggris? Yang kedua kalimatnya What is your opinion about? Apa pendapat Anda tentang bla 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 For example contohnya Sir What is your opinion about the students? Pak Apa pendapat Anda tentang para siswa? Ma'am What is your opinion about study tour to a museum? Bu Apa pendapat Anda tentang study tour ke museum? Yang ketiga What's your view on? What's your view on? Apa pendapat Anda mengenai For example What's your view on banning handphone at school? Apa pendapat Anda mengenai larangan HP di sekolah? What's your view on the outdoor study? What's your view on the outdoor study? Apa pendapat Anda mengenai pembelajaran di luar kelas? Yang keempat Please give me your opinion Please give me your opinion Tolong berikan pendapat Anda For example Mom Please give me your opinion Which measure I should choose Bu Tolong berikan pendapatmu Jurusan mana yang harus saya pilih Please give me your opinion About my painting Tolong berikan saya pendapat Anda Mengenai lukisan saya Selain Asking for opinions Kita juga akan memahami Giving opinion phrases Ungkapan-ungkapan memberikan pendapat Ya, jadi Di sini ada frasa-frasa Atau ungkapan yang digunakan Sebagai pembuka Saat memberikan pendapat Contohnya di sini ada I think Saya pikir I think In my opinion In my opinion Menurut pendapat saya I personally believe that I personally believe that Secara pribadi saya yakin bahwa As far as I know As far as I know Sejauh yang saya tahu If you ask me I feel Jika kamu bertanya padaku Aku rasa From my point of view From my point of view Dari pandangan saya In my view Menurut pandangan saya I personally think I personally think Menurut saya pribadi Nah, kalian bisa pilih Salah satu Dari kalimat-kalimat ini Untuk memulai Saat memberikan pendapat Selanjutnya Contoh percakapannya Smartphone ban Larangan HP Andy Have you heard About our school's plan To ban smartphones at school? Artinya Kamu udah dengar belum Tentang rencana sekolah kita Untuk melarang HP di sekolah? Lisa Yeah, I have Yaudah What's your opinion about it? Bagaimana pendapatmu Tentang hal itu? Well In my opinion That's fair enough Ya, menurut pendapatku sih Cukup adilah Why do you think so? Kenapa kamu berpikir begitu? Because Smartphones have caused So much destruction In our class Especially during learning time Karena HP sudah membuat Banyak gangguan di kelas kita Khususnya di waktu pembelajaran I agree with you Aku setuju denganmu Contoh percakapan yang kedua A new bag Tas baru Hi Lisa How are you? Hi Lisa Apa kabarmu? Hey, I'm good What about you? Hey, aku baik-baik saja Sebaliknya Couldn't be better You know I bought a bag I bought a bag yesterday And this is the new bag What do you think about it? Baik, kamu tahu Aku beli tas kemarin Dan ini tas barunya Gimana menurutmu? If you ask me I feel that bag is nice And it seems a good quality Jika kamu tanya aku Aku rasa tasnya bagus Dan kelihatannya berkualitas baik Yeah, thanks Actually, I bought it in a low price But as you can see The bag is nice And I'm satisfied with it Ya, makasih Sebenarnya aku belinya dengan harga murah Tapi Seperti yang kamu lihat Tasnya bagus Dan aku puas dengannya Well That's good for you Ya, bagus lah Contoh percakapan ketiga yaitu Vacation Liburan Hai Lina Finally I can meet you Hai Lina Akhirnya aku bisa ketemu kamu Hei Rosa What's up? Hei Rosa Ada apa? I wanna ask you something What do you think If we plan a vacation On this weekend? Aku ingin menanyakan sesuatu padamu Bagaimana pendapatmu Kalau kita buat rencana liburan Akhir pekan ini? I think it's a good idea Aku pikir itu ide yang bagus What's about going to the beach? Bagaimana dengan pergi ke pantai? Well, I'm in Baiklah, aku ikut Okay Sunday morning We'll meet at the bus station Don't be late Okay Minggu pagi kita ketemu di stasiun bus Jangan telat ya Okay See you later Oke Sampai ketemu nanti Oke Pada halaman 23 disini ada Listening Let's listen and decide Listen to the recording And write F If you think the statement is false Or T If you think the statement is true Nah Nanti ada dialognya Kalian dengarkan baik-baik Lalu Ditulis True or false Karena kita masih mengerjakan Bersama-sama Jadi kalian bisa dengarkan Bersama-sama Lalu Ditulis jawabannya Pada buku kalian Masing-masing Oke Siap Ya, kita dengarkan Bersama-sama Unit 2 You look prettier in kabaya clothes Task F I really love their dance movement It's very beautiful I also think Their costumes Are also beautiful Yeah, yeah I really love Their headdresses And also The rings On their arm What about you Do you have any favorite For their costume Well I'm not really certain About how I feel For their costume But Overall Their costumes Are very beautiful Dialogue 2 Panji Our class Will practice For our Saman dance Performance Tomorrow At 4pm You have to come Okay Excuse me What time Did you say Rika Tomorrow At 4pm Oh Okay Should I bring Something No You only have to Come on time Alright I will come On time Dialogue 3 Sisca What traditional Clothes Are you going to wear For the Kartini's day Hmm I'm still Uncertain Between Javanese clothes Or Balinese clothes What do you think Emmanuel Hmm Choose whatever You like most Hmm Actually I like Balinese clothes More than the Javanese clothes Then wear Them Okay What about you Emmanuel What clothes Are you going to wear I want to wear Papuan Traditional clothes Halem clothes You know That my dad Is from Papua So this year I want to wear The traditional clothes From his hometown Apa sih sebenarnya Komparatif Adjektif itu Komparatif Adjektif Is used When We are Comparing Two Different Things Or Different People Jadi Komparatif Adjektif Itu Kita gunakan Ketika Membandingkan Dua Hal Yang Berbeda Atau Dua Orang Yang Berbeda Namun Sebelum kita Melangkah Lebih lanjut Bagaimana Cara Membuat Kalimat Menggunakan Komparatif Adjektif Kita review Dulu materi Tentang Noun Dan Adjektif What is Noun Noun Is a Person A Place Or A Thing Jadi Noun Atau Kata Benda Itu Adalah Sebuah Kata Yang Menunjukkan Orang Tempat Atau Benda Contohnya Apa For Example Ball School Teacher What Is Adjektif Adjektif Is A Word That Describes A Noun Jika Noun Tadi Adalah Kata Benda Maka Adjektif Ini Adalah Kata Sifat Kata Sifat Ini Digunakan Untuk Menggambarkan Atau Mendeskripsikan Sebuah Benda Contohnya Beautiful Smart And Many More Structure Yang Digunakan Dalam Menyusun Komparatif Adjektif Ini Adalah Sebagai Berikut Yaitu Ada To be Diikuti Dengan Komparatif Adjektif Diikuti Dengan Then For Example John Is Taller Than Harry John Lebih Tinggi Daripada Harry Ingat Disini Komparatif Adjektif Digunakan Untuk Membandingkan Dua Orang Atau Dua Benda How do we Form Comparatives Nah Disini Ada Aturan Aturan Ketika Kita Ingin Membuat Atau Menyusun Komparatif Adjektif Jika Hanya Memiliki One syllable Maka Hanya Perlu Menambahkan Huruf Er Di Akhir Kata Contohnya Cold Becomes Colder Dark Becomes Darker Kemudian Selanjutnya Masih Sama Menggunakan Satu Silebel Kemudian Selanjutnya Masih Dengan Satu Silebel Namun Berakhiran Dengan Huruf E Or Ending In E For Example Cute Comparatif Cuter Fine Becomes Finer Kemudian Selanjutnya Ending In Consonant Vowel Consonant Contohnya Big Big Disini Ada Susunannya Adalah B Sebagai Konsonant I Sebagai Vowel Dan G Sebagai Konsonant Big Bagaimana Bentuk Komparatifnya Bentuk Komparatifnya Adalah Dengan Menambahkan Huruf Konsonan Akhir Kemudian Ditambahkan Dengan Huruf E Dan R Big Becomes Bigger Hot Becomes Hotter Berikutnya Berikutnya Jika ada Two syllables Ending in Y Jadi jika ada Dua syllable Yang berakhiran Dengan Huruf Y Contohnya Happy Menjadi Happier Sunny Menjadi Sunnier Apa yang berubah? Yang berubah Adalah huruf Y Huruf Y Berubah Menjadi I Kemudian Ditambahkan Dengan Huruf E Dan R Terakhir Two or more Syllables Dua Atau Lebih Suku Kata Contohnya Beautiful Menjadi More Beautiful Handsome Menjadi More Handsome Beautiful Ada Tiga Suku Kata Handsome Ada Oke Seperti Itu Ya